Halo semuanya, selamat datang di channel muhas21 Semoga kamu bisa enjoy dengan apa yang kami sajikan di channel ini Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel muhas21 Dalam video kali ini, saya akan memberikan sebuah tips kepada kamu-kamu yang ada di rumah Bagaimana sih kita mempromosikan video kita di dalam video kita sendiri guys Di video kita ini, kita akan memperhatikan 2 fitur youtube yang akan membantu kamu Untuk mempromosikan beberapa kegiatan atau beberapa video yang sudah kamu lakukan ya sebelumnya Yang pertama, kita akan membahas video youtube yang namanya video card ya guys Atau kartu video Kita akan membuat video card atau kartu video yang akan kita sisipkan di dalam video yang sudah kita upload di channel kita ya guys Yang kedua, fitur youtube ini bagus banget loh guys Kita akan mencoba video short layar akhir selama 20 detik biasanya ya guys Yang tujuannya, agar penonton yang sudah menonton video kita tidak pindah ke channel yang lain ya guys Kalau bisa dia melihat beberapa video yang sudah ada di channel kita ya guys Nah, nanti kita akan praktekan bersama-sama ya Oke guys, langsung saja ya Oke guys, sekarang kita ada di dalam youtube studio versi desktop ya Nah, youtube studio itu ada 2 macam guys Ada versi desktop, ada versi yang satu lagi versi yang kita bisa download di playstore Kalau kita ingin melakukan editing yang cukup banyak Kita sebaiknya memakai yang versi desktopnya ya guys Tentunya, kita bisa memakai hp android kita Untuk memakai fitur dari studio youtube versi desktop ini guys Oke Kita masuk di halaman pertama Yaitu masuk di halaman dashboard channel guys Kita langsung saja masuk ke yang paling atas ya guys Paling atas sebelah kiri Yang paling kiri atas itu ada foto profile akun kita Yang kedua, kalau kita tekan Kita masuk ke dashboard channel Sama seperti pengarahan dari youtube Kalau kita masuk ke versi desktop ini Yang ketiga, ada gambar video guys Kita tekan masuk ke video konten-konten yang sudah kita bikin ya guys Oke, kita langsung masuk Oke, kita tekan Thumbnail video yang akan kita masukkan Atau kita sisipkan video kart kita ya guys Oke Kita masuk ke paling kanan bawah guys Di sana tertulis kartu Nah, kita tekan Gambar pulpen di sebelah kanannya ya Kita tekan Oke Kita geser lagi ke kiri guys Kita arahin Kek ke sebelah kiri Layar kita Lalu di sana ada teks tertulis Satu video Dua playlist Tiga channel Empat link Nah, kita bisa masukkan Sisipan dari kartu video kita Macem-macem guys Bisa bentuknya video Bisa bentuknya playlist Bisa bentuknya channel Dan bisa bentuknya link Tapi biasanya setelah saya sih Youtuber-youtuber tuh banyak yang masukin video-video aja guys Wow Nah, kita bisa masukin Bisa satu, bisa dua, bisa tiga Atau bisa empat, atau bisa lebih guys Ya, tergantung kebutuhan kita juga sih Nah, kalau saya sih Biasanya Memasukkan Tiga sisipan dari kartu videonya guys Oke, langsung kita coba ya guys Coba kita masukin ke menit yang keempat ya Kita masukkan video kartu pertama kita Oke Yang kedua kita masukkan Video kartu yang berikutnya Selang dua menit ya guys Oke Yang ketiga Kita masukkan Dua menit setelah video kartu kedua ya Oke Nah, sebenarnya sih Semuanya tergantung kebutuhan kita guys Ada youtuber yang udah senior Setelah viewer mereka Itu mulai bosan Atau mulai menurun guys Baru mereka masukkan Video kartu mereka Agar viewer mereka Nggak kabur guys Ke channel yang lain Kalau saya sih biasanya Mulai dari menit yang keempat Dan seterusnya Berjarak dua menit Dua menit guys Dari video yang Dari video kartu pertama Ke video kartu yang berikutnya Nah, kalau kalian Ya, tergantung kebutuhan kalian juga ya Ini juga kalau saya membuat asli Untuk membuat video kartunya Hanya tiga guys Kalau kalian mau bikin lima juga Nggak ada masalah Mau bikin satu atau dua Nggak masalah juga guys Semuanya tergantung kebutuhan kalian juga ya Lalu setelah ini Kita simpan Tombol simpan itu Di kanan atas ya guys Tadi Setelah tersimpan Kita masuk Ke ini guys Ke videonya Hasilnya seperti apa Caranya Kita tekan Tombol panah Yang ada di kiri atas Guys Oke Kita masuk Ke Ke channel youtube kita Oke Kita masuk Kita pastikan Video kartu kita Sudah ini guys Sudah bekerja dengan baik Tadi Menit yang keempat ya guys Kita cek ya Sudah masuk apa belum Sudah masuk guys Kita tekan ya Tuh Ada satu Dua Tiga Berarti tiga video kartunya Sudah masuk semua ya guys Kita tes ya Oke Masuk ya guys Alhamdulillah Selesai Sudah Tuntas ya guys Tutorial Untuk Bagaimana sih Memasukkan Sisipan Video kartu Untuk Promosi Video Video Atau konten-konten kita Yang lain di Video kita sendiri ya guys Oke guys Yang kedua Kita akan membahas Layar akhir ya Layar akhir Biasanya kita pakai Untuk promosi Beberapa video kita Sebelum atau sesudahnya guys Biasanya layar akhir Kita pasangkan Di akhir video kita ya Kita masuk ke Aplikasi KineMaster ya Kita coba ya Untuk membuat Sebuah layar akhirnya ya guys Kita coba Contoh dari Video yang udah Saya buat ya Oke Oke Videonya sudah Bekerja Kita cari Akhir dari video kita ini Oke Setelah mentok guys Kita tambahkan video Dari layar akhirnya ya guys Caranya Kita masuk Ke media Lalu kita Tekan Image Asset ya guys Nah disini macam-macam Ada warna hitam Abu-abu Merah Kuning Hijau Tosca Bahkan background Banyak guys Di image Asset ini Kalau saya sih Biasanya memilih Warna hitam guys Oke Biasanya Konten untuk Layar akhir Durasinya Sekitar 20 detik ya guys Kita sesuaikan Menjadi 20 detik Untuk layar akhirnya Ini dari menit 1 5 7 Berarti Nanti akan Berakhir Di 2 17 Ya guys Oke Kurang lebih Seperti ini Oke Kita centang Kanan atas Seperti biasa Sebelumnya Kita tes dulu Guys Sudah bekerja Oke guys Sudah bekerja Kita simpan ya Videonya Ya Karena ini Untuk percobaan Resolusi Videonya Kita bikin Yang paling Rendah aja ya guys Biar cepat Menyimpannya Sekarang kita Masuk ke channel Youtube kita ya guys Kita upload dulu Kita upload Video yang tadi Kita bikin Judulnya Percobaan 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 1 Biasanya Kalau kita Setting publik Semua orang Bisa melihat ya guys Karena ini Untuk percobaan Kita bikin Settingannya Ke Settingan Private Atau Pribadi ya Oke Balik Balik lagi Terus kita Tekan Next Kita Pilih Opsi yang Nomor 2 Seperti biasa Yang di bawahnya Kita pilih Opsi nomor 2 Langsung Kita upload Videonya ya guys Oke Sepertinya sudah selesai Langsung kita masuk ke Youtube studio ya Nah Seperti biasa Kita tekan Fitur yang kedua Dari atas ya guys Yang ada Gambar Videonya Oke Sudah masuk ya Kita tekan ya guys Thumbnailnya Sampai kita Menemukan Text yang tertulis Layar akhir ya Oke Kita sudah masuk Ke layar akhir Dari Youtube kita ya guys Kita arahkan Kursornya Ke sebelah kiri Saya akan memilih Untuk pilihan Yang pertama ya guys Yaitu Yang paling atas Sebelah kiri Kita tekan Sama-sama Ada dua video Yang akan saya ganti ya Kita coba Cara gantinya ya guys Pertama Tekan Video yang akan Kita ganti Oke Oke Sudah terganti Video yang kedua Caranya ada gambar pulpen Di sebelah kanan ya Kita tekan Tombol pulpennya Atau gambar pulpennya Nah Sudah berubah ya guys Sekarang kita cek Dengan cara Kita geser layarnya Ke paling kanan atas ya guys Oke Seperti ini Bentuknya Kurang lebih Oke Kita coba ya Hasilnya Seperti apa Nah Nanti akan keluar Seperti ini guys Hasilnya Tadi kan layarnya Warna hitam Yang kita buat Selama 20 detik Nah nanti Tampilannya Akan seperti ini ya guys Oke Sekarang kita masuk Ke akun youtube kita guys Kita cek Kita cek Hasilnya ya Oke guys Kita setting lagi Visibility nya Untuk Public Atau Untuk Umum Oke Kita coba Apakah layar Akhirnya Sudah bekerja Dengan baik Sesuai dengan Yang tadi kita Bikin Alhamdulillah Amazing Berarti Selesai ya guys Kita juga Bisa menambahkan Tulis Atau gambar-gambar Yang menarik Di atasnya guys Atau tempat Dimanapun Yang kamu suka ya Alhamdulillah Akhirnya kita Sedikit demi sedikit Bisa tahu ya Ternyata Dengan kita Mengetahui Dan memperhatikan Dua fitur youtube itu Membuat kita Menjadi Lebih terbuka Dan kita Lebih mempersiapkan Lebih membuat Proses pembuatan Video kita ini Menjadi Lebih menarik Dan lebih baik ya guys Oke deh Kalau ada Kekurangan dari kami Mudah-mudahan Video ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua ya Amin Sampai ketemu lagi ya Di video berikutnya See you Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya